selamat menikmati dengan tema ini saya jadi ingat obrolan saya dengan teman saya yang baru pulang dari Mekah ya, beliau Umroh dan beliau bercerita Masya Allah ketika sholat disana bacaan imamnya itu panjang tapi indah sekali bacaannya, sehingga saya gak ngerasa capek biasa aja gak ngerasa pengen buru-buru selesai gitu ya, gak ngerasa jenuh, bosan yang adanya nikmat saat saja terdengarnya, Masya Allah itulah keutamaan membaca Al-Quran dengan merdu ya teman-teman, menggunakan nada, mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman sholat di masjid tertentu, kemudian bacaan imamnya itu sangat indah sekali, sehingga kalian itu ketagihan gitu untuk mendengarkan bacaan imam itu nah, tentunya kita juga mau kan, bisa membaca Al-Quran seindah itu teman-teman sahabatku sekalian membaca Al-Quran dengan suara merdu ternyata merupakan anjuran di dalam Islam di zaman Rasulullah salallahu alaihi wasalam para sahabat juga ternyata melantunkan bacaan Al-Quran dengan merdu teman-teman ini Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda dalam hadisnya tidaklah Allah mendengarkan sesuatu sebagaimana dia mendengarkan nabinya membaguskan bacaan Al-Quran mengeraskan suaranya hadis riwayat Bukhari masya Allah sahabatku ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu menyukai orang-orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran sebagaimana hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam hiasilah Al-Quran dengan suaramu karena suara bagus itu akan menambahkan keindahan bagi Al-Quran hadis riwayat Imam Hakim sahabatku kalau yang dekat dengan Al-Quran ya boleh dibawa Al-Quran ya saya ingin share tentang membaca Al-Quran nada Bayati Kurdi ya teman-teman kalau ada salah-salah sedikit mohon dimaafkan ya insya Allah kita sama-sama masih belajar dulu saya pernah belajar bagaimana membacakan atau melantunkan nada Kurdi ini dari guru saya di SDIT Umul Kuro ada Ustadz Eko di sana mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk beliau dan amal jariah kepada beliau ya yang telah mengajarkan kepada kami murid-muridnya jadi nadanya itu cuma 4 teman-teman nada Kurdi ini nadanya itu seperti ini jadi kalau teman-teman tadi dengar itu ada 4 nada nada naik kemudian naik lagi tambah naik turun tambah turun gitu ya sekali lagi naik tambah naik turun tambah turun langsung aja kita praktek ya teman-teman kita akan coba praktek Quran surat Al-Fatihah Umul Quran kalau ta'udh dan basmalahnya nadanya biasa saja nanti coba kita masukkan mulai dari Alhamdulillahnya teman-teman ya seperti ini A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kita mulai nada pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim nadanya naik sekarang tambah naik Alhamdulillahirrahmanirrahim tambah naik ya sekarang turun Maliki yaumiddin turun sekarang tambah turun teman-teman teman-teman boleh ikuti saya sama-sama satu dua tiga Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in naik naik turun turun kembali masukkan rumus itu ya ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad amin masih dengan rumus yang sama ya ketika rumus itu sudah kita selesaikan gitu ya naik naik turun turun nah di ayat berikutnya sama naik naik turun turun nah masya Allah coba kita baca sama-sama dari awal sampai akhir ya teman-teman dari tahun a'udhu billahi minas syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-rahmanirrahim al-rahmanirrahim gairil maghdubi al-rahmanirrahim walad do amin nada ini mungkin teman-teman sudah tidak asing ya nada yang sering dibacakan atau dilantunkan oleh Muhammad Tuhal Junaid yang kori cilik itu teman-teman yang masya Allah kalau dimana-mana itu kita sering banget dengar bacaan itu ya bahkan kalau di acara lomba-lomba Quran itu sering dibacakan nada kurdi ini nadanya yang suka digunakan oleh Muhammad Tuhal Junaid begitu teman-teman masya Allah mudah-mudahan ilmu ini bisa teman-teman amalkan ya sering-sering aja diputar videonya bisa juga di share ke teman-teman kalian yang lagi pengen banget mengindahkan bacaan Al-Quran nya boleh ya di share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang tahu agar manfaatnya semakin banyak tersebar itu saja teman-teman ya selamat mencoba semoga bermanfaat dan semakin menambah nikmatnya bacaan Al-Quran kita ya teman-teman semoga Allah semakin mencintai kita karena kita mengikuti sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam demikian semoga bermanfaat wabila tipek wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.